Pemirsa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dilakukan pegawai pajak di Bekasi, Jawa Barat terhadap istrinya. Meski telah bolak-balik melaporkan KDRT, polisi tak kunjung melakukan proses hukum kepada pelaku. Dari akun Instagram at Rizkia Frisya, diunggah rekaman kamera CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pegawai di Jen Pajak, FAF, 34 tahun melakukan KDRT terhadap istrinya M, 32 tahun. KDRT terjadi di rumah mereka di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berkali-kali pelaku menganiaya hingga melempar gelas ke arah korban. Ironisnya, penganiayaan dilakukan pelaku di depan anak mereka yang masih balita. Meski telah melaporkan kasus KDRT ke Mapol Restor Bekasi, suami korban belum ditetapkan tersangka. Kasus ini bahkan dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya namun tidak berjalan. Padahal korban telah menyertakan rekaman kamera CCTV dan hasil kisum. Dilaporkan lagi lah ke Polda Metro Jaya mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah di Polda Metro Jaya itu terima laporannya. Nah meskipun demikian setelah dilakukan kisum, kisum fisik, kisum fisik, kisum fisikologis, dilimpakkanlah kembali ke Polres di Kasuata. Nah setelah dilimpakkan ini, terhitung sejak bulan Maret. Artinya kan dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini tidak ada perkembangan yang skifikan. Kuasa hukum korban meminta polisi bertindak cepat karena pelaku berkeliaran mengancam keselamatan korban. Pelaku juga mengancam akan membawa kabur buah hati mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Dayat, I News Moporkan.